Pak Erick! Pak Erick! Sangat penting yang saya sampaikan untuk mendapat poin waktu itu Tadi saya lihat kita sekarang urutan 3 dengan 6 poin Australia 6 poin tetapi nanti ada game antara Australia dan Bahrain Jadi kalau kita di 3-4 ini saya rasa kita harus terus push karena yang saya bilang masih ada 2 pertandingan yang di tempat kita yang kita harus juga dapat poin semaksimal itu Jadi Tidak 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 dan pasti yang saya selalu bilang kita harus punya 2x11 berarti kan Justin kartu merah di game berikutnya dia tidak bisa main jadi kita perlu menambah lagi dengan situasi dengan situasi pemain-pemain yang ada semoga saja Mes dan Kevin bisa recovery bisa memperkuat lagi lini pertahanan kita Setelah menangan ini berarti nasib Cintayong dimana Pak? Kan tadi saya bilang semua kita evaluasi Bermain dengan 3-5-2 kita punya kesempatan di limit tengah kita cukup bisa kontrol bola itu yang mungkin menjadi kunci beberapa kali serangan balik yang efektif ini salah satu memang taktikal atau formasi strategi itu menjadi penting karena pasti semua tim yang di grup neraka ini ya pasti masing-masing selalu merubah strategi dan taktiknya tanpa menjaga tentu komposis pemain yang tentu nanti malah tidak siap untuk perubahan taktik-taktik itu Pak, kemarin setelah kalah lawan Jepang kamu bilang mau memilihkan diri Pak sekarang setelah kemenangan itu bagaimana Pak? jangan dibalikan kemarin saya bilang bahwa kalau pemain pelatih tidak percaya proyek ini artinya kan sudah tidak percaya saya dan kalau kita lihat ya mereka menjawab mereka siap dan introspeksi ya salah satu game hari ini perubahan formasi 3-4-3 ke-3-5-2 itu sebuah introspeksi susunan pemain yang cukup stabil ya itu introspeksi diri pemain bermain dengan fight hari ini itu introspeksi diri jadi saya merasa kita mulai kembali ke jalan yang kita mauin ya kembali tapi masih ada 4 game bisa gak kita nambah 6 poin di 4 game ke depan lagi target ke depannya untuk Sintayong gimana Pak? target ke depannya kan tadi saya bilang semua kita evaluasi Pak Balintang Pak Putraigan lagi temui mbak ya harus kalau mau lolos ke ranking 4 atau ranking 3 kan Marcelino hari ini cetak 2 gol pak Marcelino hari ini cetak 2 gol Marcelino memang salah satu permain terbaik yang Indonesia miliki dan saya rasa dia perlu dorongan stabilitas karena kan usianya muda tapi kalau diberi kesempatan dia bisa tinggal publik saya harap untuk pemain-pemain muda kita seperti Marcelino jangan ketika main bagus dipuja tapi ketika para pemain muda ini perlu sandaran kita mencomohkan nah ini kembali pemain-pemain ini perlu waktu beradaptasi kasih kesempatan mereka kalau Emil kan sempat tidak peluk-pelukan sama bapak terus kembali Emil siapa bapak? Triders ini ini ya 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 kalau tadi masih besar tapi gak ya kan kembali tuh pilihan rati saya kan gak besar ini Pak di depan tribun apa namanya lorong tribun itu masih banyak anggota-anggota keamanan yang ikut nonton disitu pakai orang-orang bolak-baliknya susah itu iya iya saya mau lihat ini justru di tribun yang sana kosong tribun yang sini agak penuh saya takutnya ada mistiketing kedandengan gitu padahal di sana kosong sekali dan terlalu kosong yang di timur itu aneh jadi nanti kita review lagi tapi kalau saya lihat kan pelaksanaan juga jauh lebih baik lah ya saya rasa media juga bisa melihat bagaimana supporter bisa nyaman dan tentu kita jaga terus kualitasnya Pak setelah ini piala AFF persiapannya gimana Pak? belum baru nafas baru terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih